Halo semuanya, Assalamualaikum kita jumpa lagi dalam tutorial yang berbeda kali ini jadi tutorial kali ini saya akan mencoba membuat sebuah website tambah simpan ubah hapus yang sangat sederhana tentunya agar bisa diikuti oleh para pemula ya nah tentunya kalian harus install exam ya untuk kita membuat databasenya silahkan kalian running apache dan mysql nya disini ya kalian start nanti kalian running nah setelah itu kita langsung saja ya supaya jangan lama-lama kita buat baru disini atau new oke kita buat disini nama databasenya adalah pesan pesan db ya kemudian kita buat oke databasenya sudah dibuat nah kemudian kita akan membuat tabel ya tabel master dulu ya nah disini saya buat adalah tabel namanya adalah pemesan ya nah kolomnya ada sekitar 4 lah seperti itu ya kalau kalian mau tambahkan silahkan tambahkan nah disini saya tulis id pemesan ya seperti ini nah kemudian ip nya integer nah disini untuk auto increment nya oke oke nah ini saya ini AI nya auto increment ya supaya nomornya otomatis nah ini primary ya nah ini sudah nah kemudian kita pilih nama eh kita ketik nama lagi tipenya adalah part charge aja ya part charge aja ya panjang karakternya 100 kemudian nomor hp ya untuk bisa di kontak kontak part charge juga tipenya panjang karakternya kalau nomor hp itu misalnya 12 atau 13 ya saya kasih 15 aja lah kemudian alamat nah disini saya pilih teks karena bisa di input banyak ya nanti alamatnya nah kemudian jika sudah dibuat seperti ini nah kita klik simpan atau save nah disini oke tabel pertama sudah nah kemudian masih dalam pesan db atau database nya kita klik disini sudah baru klik lagi disini nah disini tabelnya adalah tabel makanan misalnya ya nah kemudian eh disini saya ada enam enam ya ya sorry disini ada id makanan ya disini auto increment primary juga ada ah kemudian saya pilih foto ada foto nanti ya nah kemudian disini tipenya adalah teks kemudian ada nama makanan nama item nama item nama makanan lah ya nah disini adalah namanya depacar ini saya kasih 100 kemudian ah disini deskripsi ya saya kasih teks disini nah disini saya kasih tidak perlu ya nah kemudian saya tambahkan dua lagi ya dua kolom lagi disini ya dua kolom lagi disini oke setelah deskripsi ada harga ya nah disini saya pakai integer saja ya apakah integer atau mau parcer juga tidak masalah sih sebenarnya nah kita kasih panjang disini kemudian ah disini kita tulis status saja ya status saja ya statusnya nah disini kita pilih sorry disini ah seperti yang didefinisikan oh sorry disini kita pilih ini kita pilih enam ya Nah ini set enamnya jadi ada enam list jadi statusnya itu makanannya tersedia atau tidak ya atau aktif lah atau disini tersedia tidak tersedia tidak tersedia nah sepertinya ya dikirim jadi ada dua nilai sini ah sorry saya pindah saja disini tidak tersedia diatas dulu atau disini adalah tersedia kirim nah tersedia 6 nah oke nah ini sudah ya jadi ini kita langsung kirim simpan nah ini sudah ya kemudian tabel master berikutnya adalah minuman nah minuman ini sama dengan makanan ya jadi kalau makanan ini saya klik ya saya pilih jadi saya mau saling saja supaya cepat ya saya pilih operasi kemudian saya kesini copy nah ini tabel makanan tabel ini ada di database pesan nih ya ini copy tabel tuh ya jadi kita akan copy tabelnya kesini juga jadi sama di tabel sini nah disini ada daftar list tabel tabelnya dan sini tabel tabel meminum Saya ya seperti ini kemudian kita kirim share jadi ke sini, kirim oh disini sorry error tabel minuman tabel persan DB Oh tidak bisa ya Oke lah kita Buat saja disini Tabel Minuman Disini id Minuman Nah disini Auto increment Kemudian disini foto Disini text Nah disini lagi ada Nama Minuman Nah disini Focar kasih 100 Nah kemudian disini ada Deskripsi Nah disini juga ada Text kemudian kita tambah 2 kolom Seperti tadi Nah disini kita kirim Oh tabel minuman sudah ada ya Oh sorry coba saya refresh dulu ya Kalau sudah ada Nah ini Harga dan status Kalau ini sudah berhasil di copy ternyata tadinya ya Nah ini Oke Jadi ini makanan ini dari makanan Jadi kita rename saja Ubah Disini kita klik sini Nama makanan klik Tadi waktu copy sebenarnya sudah berhasil Ya Tapi karena ini tidak Halaman yang tidak direfresh Jadi saya coba buat ulang Ternyata dia Sudah ada Ya ini minumannya Jadi kalian bisa buat tabelnya baru Nah disini saya ubah Saja disini ya Makanan jadi minuman Ya Minuman disini juga Minuman Ya oke Nah ini sudah nih Makanan dan minuman ya Oke Setelah minuman ini sudah ada Jadi ada tabel makanan Minuman Jadi tabel makanan dan minuman ini Hampir sama isinya Bedanya cuma di id Nama itemnya saja 2 ini Ya jadi kita sudah ubah Ya Kemudian kita buat tabel baru Disini kita isi tabel Apa Pesanan Ya Oke Disini Kita ketik id Pesanan Ya Nah Auto increment Jangan lupa Ya setiap id itu Kita gunakan auto increment Sebagai primer key nya Kemudian Kode pesan Ah sorry Apa namanya Oh ya Nah kode pesan Boleh Ya Kode pesan Kemudian id Pemesan Ya Id Pemesan Nah ini sebagai primer Foreign key Ya Nah foreign key Disini Oh tidak ada ya Oke Nah disini kode Pemesan kita pilih sini Panjang karakternya mungkin 30 Ya Nanti kalau Kurang kalian bisa tambahkan Nah id pemesan disini Varchar Ya Kemudian disini Jumlah karakternya kita kasih 10 Kayak gitu ya Nah kemudian ada Id Makanan Ya Disini varchar juga Nah disini juga 10 Kita tambahkan lagi Sekitar 2 ya Nah 2 kita kirim Id minuman Ya Id minuman Nah Kemudian kita Varchar Disini juga 10 Kemudian Tanggal Eh waktu pesan Waktu pesan Kita pilih The time Nah Mana ya The time The The time Nah ini Nah kemudian Nanti disini Kita pilih Sini Ah sorry Attribute Disini Current Nah current Nah Kemudian Coba kita lihat sini On update Sorry On update Ya Nah ini Nah ini Atau ini Current Tidak perlu On update Saja Kita pilih On update Di bagian Attribute Supaya Ini Nanti Timenya Kita tidak perlu Input Nanti Digenerate Otomatis Oleh Sistem Ya Nah Seperti ini Nah ini Oke Sudah Jadi disini ID Pemesan Nanti kita ambil Relasikan dengan Pemesan ID Makanan Relasikan dengan Di tabel ID Makanan Ya Jadi nama ID nya Harus sama Kalian perhatikan Nanti ID Minuman Juga Disini Nanti kalian tinggal New tab Saja disini Untuk cek Ya Disini ID Minuman Ya Ini sudah Tinggal Kita Simpan Ini Save Oke Sudah Nah ini Timenya sudah On update Ya Nah disini Ini sudah Nah nanti Kalau ada kesalahan Kita tinggal Ubah Nah disini Abis ID Nomor 3 4 dan 5 ID Pemesan Nah ini kita Di ID Nomor 3 Ya Kita Share Kesini Ke kanan Kita lainnya Kita pilih Index Ya Kita pilih Index Oke Ya Oh sorry Disini Kita refresh Dulu ya Nah ID Pesanan Kita klik disini Struktur Nah ID Pemesan Kita kasih Foreign Key ID ID Pemesan Nah ini Baris Ketiga Ini Biasanya Index Oh Waktu pesan Ada peror di Waktu pesan Jadi kita ubah dulu Waktu pesan Ubah Kita bukan Unupdate Tetapi Tidak ada Nah disini Current Time Ya Kita ini Pakai Jadi waktu pesan Pakai Current Saja Ya Simpan Oke ID Pemesan Ya Nah ini Lainnya Index Oke Nah ini Sudah Ada muncul kunci Abu-Abu ini Disebut dengan Foreign Key ID Makanan Juga Kita Oke disini Pilih Index Nah oke Nah dua Kunci tamu Ya karena dia Nah nanti ini Diambil dari ini ID makanan ID nya ini Diambil dari Tabel makanan ID pemesan Diambil dari Tabel Pemesan Disini ID minuman juga Diambil dari Tabel minuman Oke ID minuman Disini Kita pilih Index Ya Oke Nah disini Sudah kita buat Tiga kunci Foreign Key Satu kuncinya Primer Key Ya Nah ini Jadi semua Pemesan juga Sudah ada Minumannya Juga Sudah ada Ya Makanannya Juga Sudah ada Nah ini Ya Nah Sekarang Kita isi Satu-satu dulu nih Makanan Jadi tabel master Dulu ya Makanan Kita isi Datanya dulu Jadi kita Klik di makanan Kita input manual Tambahkan ID makanan Ini tidak perlu isi Karena auto increment Nah foto Mungkin kita harus Sediakan foto ya Di sini Jadi kita buat dulu Folder di drive C Folder exam kalian Kemudian masuk Di htdocs Foldernya Kemudian kita buat Disini sebuah Folder baru Ya New Folder Disini Makanan Ya Oke Makanan Sudah Nah kita klik Dobel di folder Makanan Kita buat lagi Disitu New Folder Foto Ya nanti Fotonya Disini Ya Nah nanti Kita pasti Beberapa foto Disini Oke Saya cari gambar dulu Makanan Dan beberapa Minuman Oke Disini Sudah ada Gambar makanan Dan minuman Sudah saya download Sudah saya siapkan Nah sekarang Kita Ke makanan dulu nih Kita copy makanannya Dan nama makanan Dan ekstensi gambarnya Jadi kalian harus Cara ini Mesti cara manual Nanti baru cara Di programnya Ini hanya untuk input Input dulu Tahan disini Nah seperti ini Kemudian nama makanan Adalah Burger Ya Kemudian Deskripsi Nanti kalian bisa Taruh deskripsi Apapun disini Ya Misalnya bahan dari Burger Atau Apa isi di dalam Burger ya Seperti itu Nah kemudian Harganya Disini Kita tulis Rp50.000 Status Tersedia Oke Kirim Oke Jadi data Tentang burger Sudah ada Nah kita Tambahkan lagi Disini Ya Untuk makanan Ya Masih makanan Nah makanan berikutnya Adalah Nasgor Ya Kayak gini Jadi copy semuanya Makan Nama Name Image nya Dan ekstensi nya Juga Jangan lupa Nah paste disini Ini ekstensi nya Kemudian Nama makanan Nasi Goreng Ya Kemudian Deskripsi nya Silahkan Kalian tambahkan Disitu saya Strap saja Nah disini Rp20.000 Ya Statusnya Tersedia Oke Kirim Ya Nah ini sudah Nah Sekarang minuman Ya Minuman Belum Nanti kalian bisa Klik tambahkan Disini Add Ini Ya Dan Pemesan Tata pemesan juga Harus ada Ya Nanti ini Tabel pesanan Juga kita input Oke saya input Tabel makanan Minuman dan pemesan Sama seperti tadi Jadi kita minuman Tambahkan disini Ya Jadi nanti saya input Hal yang sama juga Ya Kalau gambar nanti Copy nama gambarnya Dan ekstensi nya disini Atau foto disini ya Nama minuman Seperti itu ya Sesuaikan deskripsi Nama dari setiap kolom-kolomnya Sini Ya Taruh input disini Oke Saya Coba input ya Oke Ini tabel pemesan Saya sudah isi semuanya Namanya Dari sini ya Jadi kalian bisa input Input namanya Semuanya disini Kalian input manual dulu Minuman juga sudah Nah ini Ya Status Dan lain-lainnya Makanan juga sudah Tinggal Pemesan Ya Oke Kita coba tambahkan Pemesan Oh sorry Kita relasikan dulu ya Kita relasikan dulu Pesan DB Kemudian kita pilih Lainnya Kita pilih designer Nah Ini Kita pilih designer Oke Pemesan Tabel pemesan Disini kita akan buat relasi ya Disini Oke Minuman Nah Dan makanan Pesan Oh ini agak susah ya Nah ini Nah ini pesanan Oke Yang relasikan dengan Pesanan Nah ini Misalnya Ini ya Ini ya Nah ini ID Pemesan Kita klik disini Create relation Ya ini Menunya disini ya Ini Relation Klik Ya Nah disini Kita pilih ID Pemesan Klik disini Oh sorry Salah Sorry sorry Harusnya Disini dulu ya Sorry Fatal dulu Nah Klik disini ID Pemesan ini ya Disini ID Pemesan Klik Klik kunci foreign key Nah ini Pemesan Foreign key ya Disini Ya Klik disini Kita pilih Save Nah disini juga Ya oke Oh sorry Disini kita save dulu Atau kita Mana ya save ya Ini ada simpan halaman Ya relasi Nah kayak gini Kirim Nah ini sudah Ada namanya relasi Atau kita input dulu Disini sepertinya Kita input dulu Di tabel Pemesan ya Nah ini Pemesan Kita Sudah Buka tabel Struktur Kita cek dulu ya Nah Disini Farchart Farchart ID Pemesan Coba ya Pemesan Tipenya Mungkin Kita lihat Integer Minuman ID nya Integer Oke Makanan juga Berarti ya Integer ya Tipenya Ini kita revisi lagi Supaya Tidak Error Nantinya ya Nah disini Tabel pesanan Strukturnya Nah ini masih Farchart 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 Oke Jadi Jadi 345 ini ID ID Pemesanan ID Makanan Dan ID Minuman Kita ubah dulu Jadi Farchart Yang tadi ini Miliknya Tabel pesanan Ini Jadi ini Jadi ini yang Jadi ini yang Kita ubah Tipe nya Farchart Jadi Integer Oke Kita ubah Ubah Integer Supaya Samakan Samakan Ya Samakan Tipe nya Karena nanti Agak Repot juga Nanti Waktu Relasi Nah Kita simpan Oke Sudah ID nya Sudah Jadi Integer Ya Sama Seperti Yang ID Yang tadi Nah Kemudian Kita klik Tesan DB Nama Database Kita klik Disini Atau Kita Pesanan Dulu Kita Tambah Data Kita Disini Kode pesan Misalnya PS01 Kemudian ID Pesanan Pemesan Siapa Pemesannya Kita klik Kanan Disini Atau Kita cek Disini Atau Kita close Dulu ID Pemesan Nah Disini Nomor Satu Rinaldi Nomor Dua Conradus Oke Jadi Disini Saya Kasih Nomor Satu Kemudian ID Makan Makanan Di Tabel Yang Relasi Dengan Tabel Ini Kita Klik Kanan Disini Kita Lihat Misalnya Nomor Dua Nasi Goreng Oke Ini Nasi Goreng Berarti Disini Kita Dua Minuman Kalau Minuman Kita Cek Disini Estes Saja Nomor Dua Ya Ini ID Minuman Ya ID Minuman Nomor Dua Oke Kirim Ya Seperti Itu Ya Nah Jelajahi Nah Ini Sudah Gini Nah Tapi Kita Harus Gunakan Link Disini Apa Ya Supaya Ada Relasinya Waktu Kita Klik Sini Dia Akan Ke ID Yang Ada Di Tabel Sini Caranya Kita Pesan DB Lainnya Kemudian Designer Ya Nah Ini Yang Kita Sudah Buat Tadi Kemudian Kita Coba Relasikan Ya ID Pemesan Klik Disini Nah Ini Ada Tanda Pagar Sini Ya ID Pemesan Sini Klik Disini Oke Cascade Nah Ini Cascade Oke Ini Coba ya Kita Refresh Dulu Nah Sudah Ya Ini Harus Refresh Terus Nah Kemudian Ini Sudah Jadi Kedua Lagi Kita Klik Disini Kita Cari Tabel Master Dulu Ini Tabel Transat Pesanan Yang Ini Yang Ada ID Disini Nah Ini ID Makan Foreign K Ini Jadi ID Minuman Kita Klik Dulu Disini Yang Primer K Sama Seperti Tadi Terus Dia Suruh Pilih Foreign K Nah Foreign K Kan Yang Ini Minuman Kita Klik Disini Nah Nanti Muncul Kayak Gini Escape Escape Jangan Salah Klik OK Nah Ini Kita Refresh Lagi Nah Sudah Sekarang Yang Terakhir Tabel Makanan Tabel Master Makanan Ya Kita Create Relationship Nah ID Makanan Akan Relasikan Dengan Ini ID Makanan Yang Ada Di Tabel Transaksi Tabel Pesanan ID Makanan Disini Klik Disini Nah Foreign K Escape Nah Ini Oke Ini Kalau Belum Muncul Coba Refresh Nah Sudah Seperti Ini Ini Sudah Kita Simpan Halaman Saja Gini Ini Sudah Simpan Nah Jadi Ini Seperti Ini Relasinya Seperti Ini Nah Ini Ada Tabel Minuman Nah Sudah Seperti Inilah Modelnya Ya Ini Relasinya Ini Tabel Transaksinya Ini Dia Mengambil ID Pemesanan Dari Primer K Kalo Dia Bertamu Berarti Dia Foreign K Seperti Ini Nah Nanti Kalo Kita Klik Di Pesanan Klik Disini Nah Disini Sudah Berupa Link Nah Tujuannya Seperti Itu Jadi Kita Tidak Bingung ID Minuman 2 Ini Apa Jadi Kita Tinggal Klik Aja ID Minuman 2 Itu Apa Klik Nah Oh Ternyata 2 Itu Adalah ST Ya Gitu Ya Nah Kemudian ID Makanan 2 Apa Nih Kita Klik Lagi Oh Ternyata 2 Itu Nasi Goreng Karena Dia Ambil Dari Tabel Makanan Nah Begitu Juga Dengan ID Pemesan Yang Ada Di Tabel Pesanan Ini ID Pemesan Siapa Yang Pesan Klik Satu Oh Renaldi Ada Muncul Tapi Klik Dia Akan Masuk Kedalam Tabel Pemesan Itu Renaldi Nah Seperti Berarti Ini Sudah Selesai Jadi Struktur Tabelnya Sudah Ada 4 Tabel Makanan Tabel Master Makanan Tabel Master Minuman Tabel Master Pemesan Dan Tabel Transaksi Polsanan Ya Seperti Nah Sekarang Kita Coba Download Lagi Disini Kalian Masuk Di Data Tabel Dot Net Di Download Sini Nah Kita Download Dulu Data Tabel Nih Kita Pilih Yang Boostrap 5 Kemudian Disini Kita Disini Hanya Pilih Salah Satu Kita Pilih Boostrap 5 Saja Yang Terbaru Ya jQuery Kita Pilih JQuery 3 Boostrap 5 Kalau Mau Pilih Editor Silahkan Nah Disini Kita Pilih Semua Sajalah Kita Download Komponen Komponen Ada Yang PDF Mix Ada HTML5 Export Bisa Ke Excel PDF DSV Seperti Itu Yang Di Data Tabel Kita Buat Ini Ada Print Preview Nah Ini Semua Ini Time Fix Column Fix Header Nah Ini Kita Pilih Sini Seperti Itu Nah Disini Ada CDN Download Nah Kalau Mau Download Silahkan Download Disini Ada Yang Download Biasa Seperti Ini Ada Yang MPM Silahkan Download Cara Install Ada Disini Ada Ayam Banyak Composer Pake Composer Lihat Disini Nah Kita Pilih Yang Download Biasa Nah Disini Kalau Kita Secara Umum Ini Sudah Ter-include Nanti Kita Pake Apanya Seperti Ini Nah Tapi Kalau Kita Mau Semuanya Muncul Di Apa Ya Di Script PHP Kita Nantinya Kita Bisa Hilangkan Ini Nanti Muncul Semua Ini Seperti Ini Boost Strap 5 Min CSS Di Baris Ketiga Ya Karena Kita Ada Apa Pilih Boost 5 Disini Nah Kalau Kita Hilangkan Klik Disini Hilangkan Maka Di Baris Ketiga Sudah Hilang Juga Sepertinya Ini Mas Pake Oh Yang Di Atas Ini Tetap Pake Ini Mungkin Ya Data Tabel Kalau Saya Pilih Yang Lain Nah Sudah Hilang Boost 5 Di Baris Ketiga Sudah Jadi Setiap Kita Klik Nanti Komponen Terdownload Nah Tapi Saya Pilih Yang Ya Ini Boost Strap 5 Data Tabel Yang Boost 5 Query Oke Semuanya Sudah Terinstall Jadi Yang Tidak Saya Check Disini Yang JQuery 1 Dengan Yang Disini Yang Lain Saya Tidak Check Tapi Yang Pus 5 Saya Mulai Download Tapi Saya Download Saya Check Disini Sama Saja Sebenarnya Ya Tapi Kalau Kalian Mau Yang Kayak Gini Ini Banyak Sekali Ya Tapi Kita Gunakan Yang Seperti Ini Saja Supaya Dia Include Disini Combine Semuanya Jadi Kita Tinggal Panggil Script Yang Ini Untuk Nanti Include Dengan Yang Lain Seperti Itu Ya Kita Download Saja Sini Seperti Nanti Panggil Ini Baris File Ini Saja Database Min CSS Dengan Tabel Min JS Ya Oke Kita Tinggal Download File Oh Harus Login Ya Oke Kita Login Dulu Ya Kita Kembali Kita Harus Login Dulu Nah Ini Jadi Kalau Kalian Mau Login Silahkan Login Oke Nah Disini Ya Jadi Kalau Kalian Sudah Punya Akun Silahkan Kalau Belum Kalian Tambahkan Akun Kalian Sini Saya In Oke Set Silahkan Saya Ulangi Lagi Disini Ini Harus Ulang Lagi Ini Checklist Semua Autofill Semuanya Button Semua Semuanya Disini Ya Saya Klik Saja Saya Download Semua Komponen Komponen Nah Download Oke Centang Keduanya Supaya Inclus Satu Kali Kita Tinggal Pakai Dua Ini Download Oke Ini Data Tabel Sekarang Kita Tinggal Mendownload Kita Tunggu Sampai Downloadnya Selesai Nah Ini Sudah Oke Data Tabel Sudah Kita Tinggal Open Folder Nah Disini Sudah Ada Sebenarnya Jadi Saya Cut Disini Saya Paste Di Exam Htdocs Di Folder Project Yang Kita Sudah Buat Yang Tadi Ya Makanan Nah Ini Jadi Disini Saya Buat Folder Baru Ya Disini Saya Tulis Plugin Ya Oke Klik Double Disini Paste Kita Coba Buka Disini Oke Nah Ini Banyak Sekali Yang Kita Sudah Checklist Sudah Masuk Nah Disini Saya Extract Extract So Ini Karena Windows 10 Oke Extract Go Oke Kita Hapus Yang Lama Eh Yang Tadi Ini Kita Biarkan Foldernya Saja Oke Kita Rename Dulu Ini Login Nah Sekarang Sudah Data Tabelnya Sudah Ada Kita Download Dari Boostrap Ya Kalian Tinggal Cek Di link Deskripsi Video Saya Sudah Taruh Nanti Link Link Nah Kita Download Boostrap File Boostrap CSS Dan JS Untuk Style Jadi Kita Tinggal Download Kita Klik Disini Download Compile CSS Dan JS Jadi Kalau Kami Mau CSS Dan JS Kita Tinggal Pilih Yang Ini CSS Dan JS Download Nah Kita Download Download Dulu Komponen Nya Oke Start Download Oke Open Folder Kita Cut Kita Drive C Exem At Dobs Kita Ke Project Yang Tadi Kanan Kita Ke Project Plugin Yang Tadi Kita Tinggal Pass Kita Coba Buka Kita Lihat Ada File Apa Saja Di Dalam Boostrap 5 Nah Ini CSS Dan JS Nah Ini Nah Ini Ya Oke Kita Extrap Disini Oh Extrap Oke Extrap Here Oke Boostrap 5 Kita Kasih 5 Saja Kayak Gini Nah Ini Boostrap 5 Di Dalam Boostrap 5 Ada CSS JS Oke Itu Ya Kita Hapus Yang Ini Oke Semua Resourcenya Kita Sudah Download Ya Nah Tinggal Nanti Kita Akan Mulai Membuat Websitenya Dari Situs W3School Ya Nah Ini Supaya Mempercepat Pembuatan Website Kita Disini Sudah Ada Tampilan Tampilannya Disini Ya Jadi Tampilan Tampilan Struktur Dari Setiap Model Model Ya Seperti ini Atau Image Nah Nanti Kalian Bisa Belajar Dari W3School Ya Ini Seperti ini Try yourself Nah Ini Dia Sudah Kasih Bentuk Bentuk Dan Ini Ada Link Link Disini Ya Ini Apa Yang Harus Kita Gunakan Sepertinya Di Bagian JS Ya Nah Ini Juga Ya File File Apa Saja Yang Kita Harus Taruh Di Dalam Ya Seperti itu Tuguh Serap Adi W3School Sangat Lengkap Ya Jadi Kalian Bisa Belajar Banyak Hal Disini PHP Dan Lain Lain Python SQL Nah Disini Ada Angka Excel Juga Nih Ya Yang Mereka Sudah Setiakan Ya Scriptnya Bagaimana Nah Disini Sudah Tinggal Kita Copy Paste Atau Kita Kita Pelajari Satu Satu Jadi Kita Belajar Nanti Dari W3School Nah Terus Saya Siapkan Disini Bahwa Saya Menggunakan Visual Studio Code Nah Disini Kita Ambil File Kita Pilih File Open Folder Nah Disini Kita Cari Project Kita Yang Di Drive C Tadi Nah Ini Kebetulan Sudah Terbuka Makanan Cari Project Kalian Folder Makanan Langsung Select Folder Saja Open Folder Oke Kita Tunggu Nah Inilah Folder Kita Di Dalam Project Makanan Ada Folder Folder Plugin Nanti Kita Juga Akan Membuat File Index Lain Ya Yang Penting Ini Sudah Terbentuk Dulu Oke Jadi Untuk Tutorial Berikutnya Kita Akan Membuat Alaman Navigasi Bar Dan Lain Lain Ya Untuknya Video Ini Nanti Ada Berbagai Macam Part Dengan Jenis Jenis Tutorial Yang Akan Berlanjut Jadi Kita Tinggal Pelajari Step By Step Sampai Disini Tutorial Nanti Saya Lanjutkan Lagi Untuk Part Kedua Dan Sepertinya Terima Kasih